Kita jumpa lagi teman-teman, para subscribe, para penonton semua. Pada video kali ini saya tertarik membahas terkait dengan berita yang lagi rame di media sosial terkait dengan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dimana adanya pengaduan terhadap 9 hati Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan syarat capres dan cawapres yang mengubah atau menambahkan syarat di dalam pasal 169 beruksi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu atau pemilihan umum. Nah, yang menarik di sini di media sosial rame sekali. Ini jadi pertanyaan juga buat teman-teman media yang kemudian mengutip kalimat ini sedangkan putusan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi belum keluar dimana yang beredar sangat banyak, baik melalui media online, media Youtube dan juga beberapa media yang lain yang menyatakan bahwa majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi di sini mengatakan bahwa Anwar Usman sebagai hakim konstitusi terbukti bersalah. Terangkan, ya, ditergaskan oleh Pak Jibling bahwa putusan akan diucapkan pada tanggal 7 November 2023. Nah, yang ingin saya sampaikan atau yang saya ingin sampaikan dalam video ini adalah pertama bahwa dalam melakukan persidangan pelanggaran kode eti oleh majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap aduan atau laporan pelanggaran kode eti terhadap majelis atau hakim Mahkamah Konstitusi adalah diberikan waktu selama 30 hari yang kemudian dapat diperpanjang waktu proses persidangannya ditambah 15 hari. Tetapi, di mana Pak Jibling mengatakan 15 hari sudah dapat memberikan putusan terhadap 21 laporan tersebut. Kelihatannya majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi mempercepat, ya. Kita tidak tahu alasannya kenapa kemudian kelihatannya terburu-buru. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, bahwa di dalam pasal 40 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023, di dalam pasal 40 mengatakan bahwa dalam hal menjatuhkan saksi, majelis kehormatan mengecepatkan prisi menjaga keleluhuran martabat dan perilaku hakim Konstitusi. Itu yang pertama adalah yang dipertimbangkan dalam memberikan saksi terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kemudian di dalam pasal 41, ada tiga jenis saksi yang kemungkinan akan diputuskan oleh majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap hakim yang melanggar, yang melanggar kode etik, ya. Yang pertama adalah tergurang lisan, kemudian tergurang ketulis dan pemberhatihan tidak dengan hormat. Nah, teman-teman yang berada di media sosial kan berpotensi membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 terkait dengan syarat pencapresan dan calon wakil presiden sebagaimana judisi review pasal 169 huruf di undang-undang tentang pemilihan umum. Nah, kalau kita lihat di sini adalah saksi yang dapat diterapkan, yang dapat diberikan oleh majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 adalah hanya tiga. Ya, hanya tiga tadi yang saya sebut tegurah lisan, tegurahan secara tertulis, dan juga tidak dengan hormat. Kemudian, yang berada di media sosial ini adalah akan berpotensi ya membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya masih bertanya-tanya, harus saya yang belum menemukan dasar hukum, majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah berkekuatan tetap, final, dan mengikat. Sedangkan di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi 08 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, di penjelasan pasal 10 mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum. Ya, sekali lagi saya baca, dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat atau final and bending. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian kalau yang beredar di media sosial ataupun ini adalah merupakan pernyataan salam satu, majelis koron Mahkamah Konstitusi mengatakan akan bisa, ya, bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan di dalam undang-undang ini di undang-undang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa tidak ada upaya hukum. Ya, itu bersifat final, ya. Nah, teman-teman, jadi terkait dengan ini berita-berita yang berada di media sosial, ini juga menjadi pertanyaannya buat seluruh teman-teman yang mengutip-mengutip kata-kata ini di media sosial. Karena bagusnya, diberikan juga dasar-dasar hukum yang kemudian salah satunya bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Apa dasar hukumnya? Ya, sedangkan kita bisa melihat di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa dilakukan upaya hukum, ya. Nah, jadi itu teman-teman, ya. Kemudian, dapat kita lihat juga di dalam pasal ke-47 undang-undang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai di ucapan dalam bidang plenok terbuka nah, itu teman-teman. Jadi, belum ada saya menemukan adanya kewenangan menjadis korumatan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan atas laporan atau pengaduan pelanggaran perbukaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang berkontesi akan mematalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah bertepangkan hukum tetap final dan bending, ya. Tidak ada saya menemukan, ya. Nah, teman-teman yang harus diingat juga, ya. AISAS hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat, ya. AISAS putusan mengikat secara erga honest, ya. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh putusan yang tidak hanya mengikat para pihak atau gentil faktis tetapi juga harus diperhatikan oleh siapapun erga honest. artinya, putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah bertepangkan tetap final dan bending adalah tidak hanya berlaku untuk satu orang atau kepada pihak yang mengajukan judisia review terhadap atau kepada Mahkamah Konstitusi atau interpartis tetapi ini berlaku kepada siapapun, ya. Berlaku kepada semua orang atau dapat disebut erga honest. kemudian teman-teman harus juga melihat sesuai dengan pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Korumatan Mahkamah Konstitusi ini atau MKMK Majelis Korumatannya adalah pertama adalah satu orang dari hakim konstitusi yang kemudian satu orang dari Kompomasyarakat dan satu orang akademis yang berlatar belakang di bidang hubung. jadi kalau teman-teman menonton di TV atau teman-teman melihat beberapa pelikan video bahwa di dalam persidangan MKMK ada terdapat tiga orang Majelis Korumatan nah ini teman-teman menarik sekali melihat berita-berita ini yang kemudian teman-teman harus ingat sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 hakim diberikan ya diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan Keputusan Majelis Korumatan Mahkamah Konstitusi nah itu teman-teman dari video ini saya menarik konklusi bahwa yang pertama adalah belum ada dasar hukum yang mengatakan Majelis Korumatan Mahkamah Konstitusi dapat merubat Keputusan Mahkamah Konstitusi Keputusan Pelanggaran Kode Etik kepada Hakim Mahkamah Konstitusi ya yang kedua Majelis Korumatan Mahkamah Konstitusi adalah hanya memutus ya hanya memutus Pelanggaran Kode Etik saja kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang kemungkinan terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik artinya tidak dapat mengubah tidak dapat mematakan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dibacakan yang sudah berkekuatan sebelumnya mungkin kalau ada nanti pertanyaan silahkan dibantu bintang komplementar semoga bermanfaat dan sampai jumpa terima kasih